Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membuka pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Madya Sek Prof. Bengkulu. Hingga selasa 4 Juli 2023 sudah ada tiga pendaftar. Dua pejabat dari jajaran Pemprov Bengkulu yakni Kadis Pariwisata Provinsi, Karmawanto dan Karo Umum Setda Provinsi, Siswanto. Serta ada satu pendaftar dari luar provinsi yakni dari Dinas Ketahanan Pangan, Musirawas. Tahapan pendaftaran dan pengembalian berkas ini akan berlangsung hingga 10 Juli nanti. Pendaftaran digelar secara terbuka dan bisa diikuti baik pejabat dari dalam provinsi maupun luar provinsi. Tersisa waktu 6 hari bagi calon peserta untuk mendaftar dan pengembalikan berkas ke kantor BKD Provinsi Bengkulu. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi berharap jumlah pendaftar bisa terus bertambah, apalagi setelah masa cuti bersama selesai. Setelah tahap pendaftaran dan pengembalian berkas, Panitia Seleksi memverifikasi berkas persyaratan. Ini dari luar putih, ini dari Kabupaten Musirawas, dan harapan kita karena ini hari habis cuti nasional, hari ini kemungkinan ada pendaftar dan harapan kita karena ada pendaftar lagi, pertama mus, kemudian, kemudian. Kriteria yang diperlukan yakni berusia maksimal 58 tahun, ASN memiliki pangkat golongan 4C, memiliki pengalaman di bidang jabatan yang sama, sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau SELEN 2 minimal 2 tahun, telah menjabat sebagai pejabat SELEN 2 minimal. Siska Harliana, RBTV Pelaporkan.